Gelombang kedatangan pekerja migren Indonesia atau PMI asal Situ Bondo terus berdatangan Rabu pagi. Kedatangan mereka di Surabaya langsung dijemput petugas gabungan dari Satgas dan Dinas Tenaga Kerja setempat. Kedatangan mereka di Surabaya langsung dijemput petugas gabungan dari Satgas dan Dinas Tenaga Kerja Situ Bondo. Usai pemeriksaan swab di Surabaya, para PMI ini langsung wajib isolasi mandiri di Wismagor Baluran yang telah disidakkan pemerintah daerah. Keluarga mereka pun dilarang menjemput untuk menghindari penyebaran COVID-19. Pemulangan PMI asal Malaysia ini menyusul adanya deportasi besar-besaran akibat lockdown yang diberlakukan Malaysia sejak awal bulan April lalu. Terakhir dari 128 orang yang datang, tiga di antaranya dinyatakan positif COVID-19. Ketiganya pun masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Malaysia itu, kerajaan Malaysia akan mendeportasi atau memulangkan sekitar 50 ribu PMI yang berasal dari Indonesia. Itu pun seluruh Indonesia, entah berapa nanti Jawa Timur kebagian, itu nanti akan tetap menjadi tanggung jawab kita. Sementara itu, Dubes RI untuk Malaysia mengungkapkan banyak ke WNI yang ingin kembali ke tanah air terhambat exit permit atau izin meninggalkan negara yang memang diperkata saat lockdown diberlakukan di Malaysia. Yang ingin pulang ke Indonesia, nah masalahnya sekarang ini untuk mendapatkan izin keluar atau exit permit gitu ya, ini sudah penuh sampai akhir Juni. Nah kita sudah, saya sudah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan juga Ibu Menlu juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri agar program rekalibrasi ini bisa diperpanjang, tidak hanya sampai 30 Juni karena masih banyak warga kita yang ingin pulang mengingat sudah kehilangan matahari. Untuk mengantisipasi jumlah pekerja migran Indonesia yang pulang ke tanah air, pemerintah Kabupaten Situbondo pun menyiapkan 5 puskesmas dan 1 wismagor baluran untuk tempat isolasi PMI yang pulang. Tim Liputan CNN Indonesia.